Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pecinta hidroponik dan tanaman rumah Tinggal di pemukiman padat penduduk atau di kontrakan lahan sempit bukan halangan untuk produktif Teman-teman bisa tetap menanam sayuran di rumah lahan sempit dengan cara ini 1 wadah sederhana bisa untuk 12 batang sayuran Tanpa tanah, tidak menyiram setiap hari, pokoknya gampang tidak pakai ribet Kali ini kita akan menanam sawi susu atau sawi naibai Bentuknya lebih mungil dari sawi cesim atau sawi pakcoy Namun nutrisinya tidak kalah tinggi dengan jenis sawi lainnya Kita siapkan wadah semai, lalu kita isi dengan media semai Kali ini kita pakai media semai pasir malang Teman-teman juga bisa memakai media semai lainnya Seperti rockwool, arangsekam, atau kokopit Nah ini biji sawi naibai atau sawi susu yang akan kita semai Bentuknya sama dengan biji sawi lainnya ya teman-teman Kita taburkan biji sawi naibai ke atas media semai Kita sebar secara merata supaya bisa tumbuh dengan baik Kita tutup sedikit dengan media semai tipis saja Biar nanti bisa cepat tumbuh ke atas Kemudian kita basahi dengan air baku atau air biasa Sampai basah merata Ini wadahnya saya lubangi bagian bawahnya Jadi air bisa menembus keluar jika terlalu banyak atau terlalu penuh Setelah 4 hari, semai sawi naibai ini sudah tumbuh dan muncul 2 daun Semen ini harus kena sinar matahari cukup supaya tidak kutilang Semai sawi naibai ini akan kita tanam dengan metode hidroponik sederhana Kita pindahkan dulu semai sawi naibai ini ke rockwool Kita siapkan potongan rockwool Kita potong menjadi bagian kecil Dengan ukuran kurang lebih 2,5 cm x 2,5 cm Lalu kita belah setengah bagian, bagian tengahnya Kita letakkan potongan rockwool di nampan Dan kita basahi dulu Untuk memindahkan semai sawi ini Sangat mudah ya teman-teman Supaya akar tidak rusak Kita lakukan dengan cara seperti ini Kita guyur dulu media semai dengan air sampai luber Maka semai sawi naibai ini akan sangat mudah dicabut Tanpa merusak akarnya Kita bersihkan pasir malang yang menempel Dengan cara dicelupkan ke air Lalu kita masukkan semai sawi naibai ke rockwool Dengan cara dijepitkan Dijepitkan di sela-sela potongan rockwool Seperti ini Pastikan akarnya menjuntai ke bawah Dan daunnya tidak terjepit Yang dijepit hanya batangnya ya teman-teman Jika hasil semai sudah dipindahkan semua ke rockwool Kita bisa langsung meletakkannya di wadah hidroponik Atau bisa menunggu keluar 4 daun baru dipindah tanam Yang penting semai ini harus disimpan di tempat yang kena sinar matahari langsung Untuk menanam sawi naibai ini Kita memakai wadah kotak seperti ini Atasnya diberi penopang imprapod yang dilubangi Untuk netpot kita bisa pakai netpot pabrikan Atau teman-teman juga bisa memakai gelas plastik bekas Cara membuatnya sudah pernah saya bagikan di video sebelumnya Nanti teman-teman bisa cek di video yang ini ya Linknya ada di deskripsi Kita masukkan hasil semai ke dalam netpot Kita masukkan ke netpot 1 rockwool 1 netpot Jadi 1 netpot ini 1 pohon sawi Kemudian kita masukkan ke wadah yang sudah kita siapkan tadi Saat awal pindah tanam Bagian bawah netpot menyentuh air nutrisi Di dalam wadah ini Kita sudah isi air baku atau air bersih Bisa air sumur, air galon, air hujan atau air tetesan AC Lalu airnya diberi nutrisi abemik sayuran daun Kita memakai nutrisi abemik sayuran daun dengan takaran 1 banding 5 Yaitu setiap 1 liter air diberi 5 ml pekatan A dan 5 ml pekatan B Untuk cara lengkap cara melarutkan nutrisi abemik Teman-teman bisa lihat di video saya yang ini Nanti linknya ada di deskripsi ya Dengan asupan nutrisi yang seimbang dan sinar matahari yang cukup Tanaman sayur ini bisa tumbuh dengan baik Jika saat awal pindah tanam Akar dari semen belum muncul atau belum panjang Teman-teman bisa memakai kain flanel sebagai sumbu Cara menanam dengan sistem wik atau sistem sumbu Bisa teman-teman lihat di video saya yang ini Mas, saya tanam sawi kok enggak numbuh-numbuh daunnya ya Batangnya juga kurus tinggi Kalau teman-teman mengalami hal tersebut Berarti tanaman sawi teman-teman kutilang Kurus, tinggi, dan langsing Hal ini disebabkan saat semai Kurang atau terlambat dikenalkan ke sinar matahari Jadi saat biji sawi sudah mulai pecah Atau terlihat warna putih Teman-teman harus segera menaruh semen sawi Di tempat yang terkena sinar matahari langsung Untuk perawatan sayuran hidroponik ini Kita hanya perlu menambahkan air nutrisi Jika air di wadah mulai berkurang Tidak perlu menambahkan setiap hari Bisa dicek 3 hari sekali Sambil diaduk-aduk airnya Jika air di wadah kotor Kita bisa mengganti dengan air baru Menanam dengan sistem hidroponik ini Kita tidak perlu takut kotor Seperti menanam di tanah Sangat cocok juga untuk teman-teman Yang tinggal di perkotaan Atau pemukiman padat Tidak punya lahan tanah Tapi tetap bisa produktif menghasilkan sayuran Satu wadah kecil Bisa dapat banyak sayuran Selain menggunakan wadah kotak seperti ini Untuk menanam di rumah dengan cara hidroponik Teman-teman bisa memanfaatkan barang bekas Seperti botol air mineral bekas Jirigen bekas Bahkan kotak susu bekas Juga bisa digunakan untuk berhidroponik Nanti saya buatkan videonya Kalau teman-teman tidak percaya Hidroponik itu bisa mudah Bisa murah Dan bisa dimana saja Di video sebelumnya Saya juga sudah membuat atau membagikan video Mengenai cara menanam di lahan sempit Dengan satu wadah Bisa menghasilkan banyak sayuran Bisa teman-teman di cek di video yang ini Sawi naibai atau sawi susu ini Lebih mungil bentuknya Namun kaya akan nutrisi Cantik bentuknya Tinggi gizinya Untuk panen sawi naibai ini Bisa dipotong daunnya Atau bisa dicabut sekaligus dengan akarnya Subscribe channel ini Supaya tidak ketinggalan Dan bisa ikut produktif Jangan biarkan kegagalan sekali Membuat kita berhenti menanam Tetap semangat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!